Jadi begitu lo malu, coloknya tiga doang? Bener. Iya. Satu jam kali ini kan? Gue yakin sih dibawanya juga gampang banget ya. Enteng kayak gini. Cuy! Halo Cuy! Ngetesnya gimana? Masuk apa enggak? Yaudah nanti play. Gimana? Enggak, ini gak tes. Oh gimana sih? Iya. Kan jadi pocak. Oke ini, balik lagi di channel boxnya. Saya Albert, ini ada teman gue datang. Gary, Jonathan. Sebenernya udah datang dari kapan ya? Sebulan ya? Iya. Sebulan ya? Hampir. Jadi waktu itu mau bikin buat ini. R3 Pro. Sama mixer. Sama ada satu lagi apa itu? Mi Pro. Mi Pro itu yang buat gitar. Jadi itu. Kalau dibikin case tadinya biar simple ya. Biar niat bawahnya satu. Biar bayar lo naik ya. Kalau di sana repot gitu kan. Ya betul kasih tambahan gitu kan. Iya kan. Iya lah. Kan udah gini aja gitu. Tapi kan buat menunjang pekerjaan kok. Bukan 2-3 reja doang. Oh iya. Gimana pun. Aman, aman, aman. Jadi sebenernya kita udah sempat syuting juga. Untuk proses gambar 3D dan lain-lain. Cuma entah kenapa. Datanya gila. Bisa menghilang deh ya. Iya makanya. Yaudah pokoknya langsung aja dah ini. Kita kasih lihat dulu gambar 3D nya. Waktu itu udah dibikin ya. Kemarin rencananya tuh. Bikin gini. Tiga tutup gini kan. Buka ke atas. Buka ke depan. Atas buat mixer. Bawah buat dua. Satu in ear. Satu atas gitar. Dua tutup kok. Iya dua tutup. Terus ini buat apa kemarin? Buat install aja. Biar jadi apa. Jadi interface lah. Lewat luar gitu. Patch bay. Iya patch bay. Patch bay nya kecil banget kan. Iya. Bener. Oke. Yang ini buat power nih. Fuse. Yang ini buat fuse power socket. Udah. Kemarin request nya itu doang ya? Iya. Oke. Di belakang sini ada tempat adaptor. Terus ya corokan-corokan segala macem lah. Di situ semuanya mukanya. Kurang lebih begitu. Nah. Case nya udah jadi. Karena videonya hilang. Kalau nggak kemarin siliskan nih gue. Gambarnya keren banget. Ini timelapse ya kan. Betul. Tadinya mau ini ya. Shooting dua kali ya ini ya. Ganti baju biar beda hari ya kan. Nggak usah lah. Nggak usah ya. Ajar aja kan. Bentar gue ambilin nger. Light case nya. Lo jangan curhat di situ. Ini barang jadinya nih. Bikinnya briefcase. Ini premium series. Lapisannya tuh. Lihat detail lapisannya. Kayak kulit. Kayak kulit gitu. Kayak kulit. Tuh kan. Dibikin di sini. Ada. Patch B nya. Tadi yang kecil itu kan. Ya kan. Sebenernya kan. Terus. On off di sini. Buat. Ada fuse power socket. Bisa langsung buka. Coba. Coba. Beratnya gimana. Ya. Satu kilo lebih dikit ya ini. Kayaknya. Hah. Iya sih. Enteng sih ini sebenernya. Enteng banget. Rela lah bawahnya. Eh sih. Lu nggak disuruh jualan. Hah. Iya kan. Gue nggak bagus-bagusin sih. Kan. Karena itu. Enteng mah kita bilang enteng. Nih bukanya gini nih. Kita taruh di meja kali ya. Aduh. Mejanya deh. Aduh. Aduh. Bentok. Maaf ya. Enggak itu memang bagian dari. Komedy ya. Komedy ya. Jadi memang disengaja itu ya. Iya. Udah nih. Bukanya mana dulu nih Bet? Depan dulu. Iya dong. Depan dulu. Kaset. Oh cat dia. Keser banget. Nah ini dia. Buka. Terus ini buka lagi nih. Buka lagi ya. Pegang. Bisa dicopo. Jadi pas pakai begini nih. Betul. Bener nggak? Bener. Sini mixer, sini dua. Emang sengaja nggak mau pakai rack ear. Karena biar simple aja sih. Rencana itu sebenarnya mau dirakit langsung ya. Iya. Jadi nanti kita lihat kebutuhan gimana. Ini kan rencana mau langsung dirakit nih. Kayak sini nih. Berikut isinya kan. Iya. Nah nanti kita lihat gimana kebutuhan. Nah soalnya kalau untuk kayak gini tuh. Bisa dibilang hampir tiap orang tuh. Beda-beda nih. Betul. Demennya rakitnya gimana segala macem. Gini-gitu. Jadi ntar kebutuhannya akan disesuaikan. Kalau butuh paket apa kira. Bahkan bisa ada ide lagi nggak kan. Kondisi ngerakit. Oh banyak banget nih. Bakal repot kayak gini aja. Mungkin kita nggak tau ya. Iya. Bener-bener. Yang penting jadi bagus lah. Kayak gitu. Jadi. Lo ikut ngerakit juga nggak? Ikut. Tuh. Nggak mau bayar pasti dia. Nanti kalau udah selesai terus bilang kan. Gue ikut rakit. Gini. Suruh patungan bayarnya. Barah banget ya Pak. Yaudah Gerd. Kok lo mesem-mesem gitu sih. Penasaran Pak ini sekarang. Penasaran ya. Udah nggak sabar rakit. Kita makan dulu nggak? Makan lah. Makan lah tuh. Yaudah. Langsung aja kita lihat deh. Gimana prosesnya. Let's go. Akhirnya. Setelah sekian jam ya Pak. Kita berjual. Kelar juga. Kelar juga. Kita lihat aja deh. Bentukannya. Jadi tadi isinya apa aja? Mixer. Mixer. Wireless in ear. Wireless guitar. Oke. Tadi kita mau shoot prosesnya sih. Ini sebenernya simple. Karena kabelnya dikit doang. Jadi apa yang mau dilihatin prosesnya. Kabelnya cuma 3 ya. Ya kan? 3. Mendingan videonya panjangnya di fungsinya. Daripada di proses pengerjaannya. Ada kalau proses pengerjaan. Ada kalau proses pengerjaan. Bingung kan kalau 2. Ya kan? Kita lihat langsung ya. Nah. Ini dia hasilnya. Ya. Ukurannya kecil banget loh. Waduh. Sejengkal doang. Ya kan? Handlenya udah kulit. Enak nih di bawah. Ayo lu buka dong. Buka dong. Lu dari sebelah sana buka. Sisi depan ya. Yuk. Nah. Disini udah. Langsung ngintik nih. Ada apa aja nih. Ini mixer. Mixer. Ini. Wireless guitar. Mi Pro. Mi Pro tipe Gerjo ya. Terus ada Wave Air 3 Pro nih yang lagi hype banget nih. In ear monitor ya. Ini buat gitar. Buat gitar. Oke. Kita buka atas sekarang. Belum cukup nih. Buka buka. Ini masih. Nah. Ini dia. Ya. Mixer. Sudah. Nah. Ini dia tadi yang diganti ya. Artinya pakai Exceler ya. Artinya pakai TRS. Ini TS berarti ya. TS nanti. Nah. Jack ini tuh Jack New Trick. Yang pasti original. Kalau di Boxcase JR. Ini bisa buat TRS. Tapi dipasangnya TS. Karena kebutuhan TS ya. Tuh. Peruntikannya gimana Ger? Oke. Berarti. Ini output wireless. Nah. Masuk ke input pedal board. Nah. Ini. Output wireless nya. Oke. Kalau ini. Ya. Aux nya. Nah. Kalau kita mau lagi. Kalau kita dapat lagi mono. Apa. Aux nya mono. Kita masuk dari sini. Oke. Ini udah. Ini udah masuk ke channel nomor 1 di sini. Channel nomor 1. Ya. Masuknya pakai TRS. Line level. Coba kita buka nih. TRS apa sih ya. Ini. Stereo. Stereo tuh garis 2. Ya. Tip. Ring. Sedikit. TRS. Oke. Terus. Ya udah. Jadi kalau seandainya kita monitor. Kita punya kontrol. Ada di channel 1. Nah. Kan. Kadang kalau kita main. Kan saya banyak main reguleran. Nah. Kemungkinan dapat yang. Stereo tuh agak susah. Apanya. Dapat monitor stereo. Makanya. Aku biasanya. Masukin gitarnya di sini nih. Lewat headphone out. Headphone out. Masuk ke LR. Oke. Cuma ini. Kabelnya saya nggak sedihkan di sini. Karena biasanya saya. Bawa di luar lah. Bawa di luar. Iya. Langsung pasang. Karena belum tentu saya pakai juga sih. Oh gitu. Ini cuma buat opsi aja. Oh iya iya. Cuma kalau kita dapat monitor yang. LR. Bisa dimasukin LR ke sini. Oke. Kita pakai semacam splitter. Atau. Apalah. Bisa stereo. Jadi lebih kita bisa punya. Fleksibilitas. Oke. Ada opsi lah ya. Iya. Ini. Lempar ke. Ini headphone out nya si mixer. Headphone out nih. Anggeplah kita masukin gitar stereo itu ya. LR ya. Jadi kita punya mono aux. Di sini. Kita punya. Suara kan saya gitaris. Mau stereo. Jadi saya dapat stereo di sini. Oke. Jadi kalau misalnya bandnya kurang kenceng. Kita gedein di sini. Nah. Ini buat kontrol si gitar. Oke. Nah. Udah kan. Ini bakal keluar ke headphone out. Itu ke headphone out. Iya. Headphone out nya font ya. Yang font ya. Ini kontrol volumenya di sini. Oke. Ini larinya ke. Si. Wave Air Pro 3. Wave Air 3 Pro. Wave Air 3 Pro. Iya. Wave Air 3 Pro. Iya. Udah. Kita denger layout sini. Gitarnya ngambil dari sini. Jadi. Sebenarnya. Level di in-ear low. Pengaturan banyak ya. Bisa dari sini. Iya. Bisa dari ini. Sama receiver. Betul. Iya kan. Iya. Sebenarnya ada 3 kontrol. Jadi ada 3 step volumenya ya sebenarnya. Iya. Oke. Selama ini pake. Wave Air 3 Pro gimana? Cukup aman sih. So far. Karena frekuensi range nya. Aman sih. Luas ya? Iya. Apa namanya. Di berbagai macam panggung. Sinyal aman deh. Aman. Terus baterai nya hemat. Oh iya. Awet kan? Iya. Lebih hemat ya pokoknya. Pokoknya punya 3 kontrol. Volume. Kalau udah manggung ya. Computer nya di bagian sini ya. Nih. Kita punya 1 kontrol lagi di sini. Eh. Eh. Hehehe. Oh udah. Oke. Lu biasanya setting ada yang dipentokin ga volume nya? Engga sih. Engga. Kan. Kalau ngatur begini kan juga harus ada staging nya juga. Oh. Staging volume nya ya. Engga bisa kenceng-kenceng. Yang kayak full semua juga. Oh. Kalau gue kira. Misalkan di situ full nih. Di sini dikurangin. Di sini kecilin gitu loh. Kalau di sini biasanya sih di tengah. Oh gitu. Iya. Karena ini kan posisinya biasanya tuh di samping pedal board. Hmm. Jadi sebenarnya kalau mau enak sih. Ya atur paling kan di sini. Dari sini aja ya. Kecuali lagi maju-maju. Terus kontrolnya udah jauh dari ini ya kontrol di sini. Berarti bisa dibilang ini master volume nya di sini. Terakhir. Master. Kirim terakhir. Kirim terakhir di sini. Sebenarnya sih. Belum terlalu lama sih. Belum terlalu lama sih. Belum terlalu lama. 2 bulanan. Cuman. Belum terlalu bulanan sama kirim yang begini. Ya karena biar jadi satu paket gitu kan enak. Oh ya. Jadi sumber listriknya juga satu. Oh iya sih. Udah ga perlu raket-raket lagi. Nah di sini antena nya udah tinggal buka-buka doang. Ini tapi. Ada triking ya. Iya. Kalau ini. Nah ini. Ini buat si. Mestinya di sini lah. Ini gini. Ini satu lagi. Udah satu lagi buat si siapa. Nah udah begini aja. Oh iya ya ya. Kondisinya belakangnya udah ga usah buka-buka lagi. Ini kabel-kabel ga disana semua ya. Tinggal adapter ini doang ya. Adapter mixer ya. Iya. Adapter mixer tuh. Iya itu. Kalau disini. Disini. Memang ini. Mestinya nanti pakai yang L. Nanti lah. Ininya juga bisa diangkat yang L. Itu ga mana dari W. Yang ini masih bawah dari W. Semuanya. Berarti. LL dan W. Bisa jadi opsi. Sebenernya ini aman-aman aja. Cuman. Kalau mau lebih perfect lagi. Tapi sebenernya kalau colokan yang model begini ya. Ini sih pengalaman gue juga ya. Disini kan ujungnya. Bentuknya kelihatannya kayak besi kan. Tapi sebenernya kan lehernya ini plastik. Nah. Jadi walaupun. Misalkan emang simple. Bisa dicolokin. Dan tetep bisa betul parkisnya nih. Itu beresiko patah sebenernya. Hmm. Jadi emang lebih baik dicopot. Copot. Nah. Kenapa? Maka dari itu ya. Yang bagian bawah sini. Yang tetep bercolok itu adalah. Yang bentuknya kabel. Yang bentuknya kabel buat. Bawar komputer. Jadi gak bawa mata. Tapi kalau yang bentuknya kabel ini. Wah mending. Mending dilepas deh. Hmm. Resiko. Kayak gitu. Ini dia ya. Hati-hati. Ini cuma konektor aja. Tapi porosnya semua plastik biasanya. Tapi kalau dilepas gini ya aman. Pasti. Nah. Satu lagi gue tau ya. Gak pake. Cache handphone gitu. Harus bangun ngaparin gini. Hahaha. Pokoknya biar gampang hubungin ya. Simpel nih ya. Simpel. Jadi begitu lo manggung. Coloknya tiga doang. Bener. TS. ID. Gak pernah bawa input. TS. Bener. Terus aus. Aus-in itu ya. Itu aus-in. Sama power. Power ini. Kalo power ya pastor. Power itu ya. Oh ini power ini juga penting nih. Ini gas. Jadi kita satu colok nyala semua kan. Ini sekali colok nyala semua nih. Terus kalau ada consulate. Dia ada si keringnya nih. Tuh. Maror receiver nya disini aja. Ini busanya dicetak. Ya. Sampai antenanya juga dicetak. Begini kan panjang banget nih. Kalo di luar nih. Duh. Nah ini kita cetak. Supaya nggak bengkok-bengkok. Gitu. Gitu ya. Yang jelas sih ya. Tuh. Satu jam kali ini. Jadi. Ini bener-bener kecil banget sih. Gue yakin dibawanya juga gampang banget ya. Entengnya kayak gini. Kayak gitu. Apalagi dilengkapin sama tadi. Handle yang. Bahan agak kulit. Bahannya juga enak sih. Ini kan. Jadi berasa lembenteng. Cukurnya. Enak karena. Handlenya. Yakin gitu. Itu kampen gitu ya. Kampen Amerika ya. Gini dong. Ya udah. Paling gitu aja. Kalau ada yang mau pertanyaan. Masih bingung. Bisa komentar di bawah. Mungkin akan dijawab. Ya. Kadang-kadang aku baca. Soalnya pakai. Komentar di bawah. Atau mungkin. Kayaknya. Wah. Kayaknya bagus lagi. Kalau hard casing. Modeling gimana. Atau misalkan. Kayaknya ditambah. Apalagi satu lagi. Gitu kan. Lebih enak. Misalkan ditambahin. Send buku. Atau standing point. Ya mungkin. Apapun lah. Karena. Tanpa ide kalian itu. Kita juga gak akan bertambah. Pertama kayak gini. Tanpa ide giri. Bikin ini. Kita juga gak akan tertantang. Ini sebenarnya. Ini aja dibikin dari yang udah-udah pernah bikin. Sebenarnya ya. Pengembangan terus ya. Makin kecil makin kecil ya. Bener. Makin simpel. Makin simpel gitu. Dan sebenarnya ini semua gara-gara wave audio. Karena ini ngeluarin barang bagus. Murah. Jadi semua pakai gini semua nih. Ya kan. Ya kan. Thank you banget. Thank you. Sampai ketemu lagi. Thank you ya. Oke. Buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa. Subscribe lah. Sumpah terus channel ini. Supaya kita bisa terus menginspirasi juga. Bisa share tips-tips juga yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao. Myself. 等 fun緊話 jumpa. Y p Grasれない salossa. 3 2 6 5